Self-Improvement 101, hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell Bab ke delapan, part yang terakhir. Apa yang bersedia saya serahkan untuk terus bertumbuh? Apakah Anda bersedia melepaskan beban agar terus naik? Untuk meraih kesempurnaan, saya rasa Anda harus belajar untuk berpergian tanpa membawa apapun. Anda harus belajar untuk melepaskan beban sebelum berusaha membawa beban lain. Anda harus melepaskan salah satu hal untuk memperoleh hal yang baru. Orang secara alamiah menahan itu. Kita ingin tinggal di zona kenyamanan dan bertahan dengan apa yang sudah umum. Kadangkala lingkungan memaksa kita untuk menyerahkan sesuatu agar kita memiliki kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang baru. Namun yang lebih sering terjadi adalah jika ingin membuat pertukaran yang positif, kita harus mempertahankan sikap yang benar dan bersedia untuk menyerahkan beberapa hal. Selama perang sipil, Presiden Abraham Lincoln diminta tolong untuk mencari tambahan 500 ribu orang untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Penasihat politik sangat menyarankan agar ia menolaknya karena menuruti permintaan itu akan membuatnya tidak bisa dipilih lagi. Namun keputusan Lincoln sudah bulat. Dipilih kembali tidaklah penting bagi saya, katanya. Namun tambahan 500 ribu orang itu penting untuk memperkuat para tentara di garis depan. Saya harus memanggil mereka. Jika tidak mengambil tindakan itu, saya akan dikalahkan. Lincoln adalah salah satu presiden terbesar Amerika Serikat karena ia bersedia untuk menyerahkan apapun, kecuali tanggung jawab. Itu adalah jenis sikap yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Setiap tingkatan baru dari pertumbuhan yang ingin kita alami sebagai pemimpin akan meminta tingkat perubahan yang baru. Anda tidak dapat memiliki satu tanpa yang lain. Jika ingin menjadi pemimpin yang lebih baik, bersiaplah untuk menukarkan beberapa hal. Seperti yang telah saya sebutkan, saya berulang tahun yang ke-60 pada bulan Februari tahun 2007. Beberapa bulan sebelumnya, saya mengambil waktu untuk mengingat doa ini. Karena saya ingin mengucapkannya di depan keluarga dan teman-teman pada hari ulang tahun saya. Dalam doa itu disebutkan, Tuhan, ketika usia saya bertambah, saya ingin dikenal sebagai orang yang Penuh pertimbangan daripada penuh talenta, penuh kasih daripada cepat atau cerdas, Lemah lembut daripada kuat, Mendengarkan daripada mampu berkomunikasi dengan baik, Selalu menyediakan waktu daripada bekerja keras, Penuh pengorbanan daripada sukses, Bisa dipercaya bukan terkenal, Memuaskan daripada berketetapan hati, Menguasai diri daripada menarik, Baik hati daripada kaya, Dan penuh perhatian daripada kompeten, Saya ingin menjadi orang yang membasuh kaki orang lain. Saya masih berjuang untuk menjadi orang seperti itu, Saya masih menukarkan banyak hal. Saat ini, Lebih daripada sebelumnya, Saya sangat peduli bahwa ulang tahun seseorang bisa menandai waktu yang berlalu, Atau perubahan yang telah mereka buat untuk mencapai potensi dalam hidup mereka, Dan menjadi orang seperti siapa mereka telah diciptakan. Dengan berlalunya setiap tahun, Saya ingin membuat pilihan yang baik, Yang membantu saya menjadi orang yang lebih baik, Membantu saya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, Dan memberikan pengaruh positif dalam hidup orang lain. Itu membutuhkan kesediaan untuk terus menukarkan banyak hal, Karena untuk segala hal yang Anda peroleh, Anda harus menyerahkan sesuatu. Demikian Self Improvement 101 by John C. Maxwell. Saya Roswita Anggraini, Sampai jumpa di buku-buku lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.